Pensiun jadi menteri dan kembali ke kampung halaman untuk jalankan bisnis, masa lalu Susi Pujia Stuti dibongkar oleh mantan suami bulenya. Sosok Susi Pujia Stuti kini memang tak lagi menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan. Meski demikian, pekerjaannya yang sukses mengurangi angka pencurian ikan dipuji oleh banyak orang. Sikapnya yang tegas dan berani ini pun membuat Susi menjadi sosok yang diinginkan masyarakat untuk terus melayani rakyat. Namun, apa mau dikata, posisinya sudah digantikan oleh Edi Prabowo. Ia pun kini memilih kembali ke kampung halamannya di Pangandaran. Pada Sabtu 26 Oktober 2019, Ibu Susi tiba di Pangandaran dengan pesawat Susi Air nomor penerbangan PK-BVP di landasan Pacu, Pamugaran. Kedatangan Ibu Susi disambut oleh masyarakat Pangandaran yang sudah berkumpul di landasan Pacu sejak pagi. Ia pun kemudian menyalami masyarakat yang hadir. Ia menyampaikan rasa syukur karena pekerjaannya sebagai menteri telah selesai dijalankan. Setelah tak lagi menjadi menteri, ia mengaku ingin liburan. Ya, Susi merupakan sosok menteri yang dianggap menarik. Tak hanya pekerjaannya sebagai menteri, tetapi juga karena kehidupan pribadinya. Wajar jika kemudian publik, selalu ingin tahu soal kehidupan sosok yang dianggap nyentrik ini. Salah satu hal menarik dari Susi Pujia Stuti adalah kisah cintanya. Beliau diketahui pernah menikah dengan seorang pria bule bernama Daniel Kasir. Mereka menikah pada tahun 1992, lalu memutuskan bercerai setelah tujuh tahun bersama. Saat itu, beliau baru saja dilantik menjadi menteri. Daniel yang kini menetap di Swiss itu pun langsung terbang ke Indonesia untuk menghadiri prosesi serah terima jabatan tersebut. Daniel masih ingat ketika kali pertama dia berjumpa dengan Ibu Susi, yaitu pada tahun 1991 di Pantai Pengandaran. Daniel jatuh hati kepada Ibu Susi, dan ternyata Daniel mempunyai panggilan mesra untuknya. I call her Putri Laut Meski sudah berpisah, Daniel mengaku masih menjaga komunikasi baik dengan Susi. Ia pun bahkan masih ingat ketika ditanya wartawan mengenai sweet memories yang dikenangnya bersama Susi. Yaitu, mengendarai sepeda motor, menyusuri Pantai Pengandaran, kata Daniel. Wah, menjadi kenangan yang indah ya Sobat Grid. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.